Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa hari ini saya sedang berkunjung di daerah Serdang Bedage Dan kebetulan saya berkunjung di sebuah yayasan Yaitu Yayasan Cahaya Hati Kemanusiaan Saya akan menjumpai sosok orang yang sangat luar biasa di yayasan tersebut Yaitu Ibu Teti Haryani Panjaitan Bersama sang suami yaitu Bapak Effendi Tarigan Mereka memiliki kebiasaan yang mungkin beda dengan yang lainnya Yaitu membawa orang-orang terlantar atau ODGJ yang terlantar di jalanan Kemudian dibawa pulang Kemudian diobati hingga akhirnya sehat dan dikembalikan ke rumah mereka masing-masing Nah pemirsa bagaimanakah kisah perjuangan mereka Yuk langsung aja kita akan jumpa Ya Alhamdulillah pemirsa Kali ini saya sudah bersama Ibu Teti dan juga Pak Tarigan Ini pemirsa tadi kita sudah sempat sampaikan di Muka Dima bahwasannya Ada kegiatan-kegiatan dari Ibu Teti dan keluarga ini yang mungkin beda dengan kegiatan-kegiatan yang lain Hobi mengurusi ODGJ Ibu ya Pak Sebelum kita jauh ngobrol ke sana Pak Ibu boleh tahu gak nih latar belakang dari Ibu Apakah Ibu ini latar belakang orang kesehatan Sehingga bisa merawat orang-orang yang sedang gangguan Atau mungkin hanya sebetulnya apa ya iseng-iseng aja atau gimana sebenarnya Oke Latar belakang saya Saya seorang perawat di desa Tepatnya di desa Pekancelang Buah dan kebetulan saya bertugas di desa Pekancelang Buah Kalau dibilang iseng-iseng kegiatan kami ini sebelum adanya lembaga ini Kami sudah mengelola gangguan jiwa di jalanan sekitar 17 tahun Itu dikarenakan saya dulu waktu kuliah karena terlalu sulitnya ekonomi Terkadang mengharuskan saya tidur di jalanan Jadi penderitaan anak-anak di jalanan itu Terlepas dia orang terlantar, terlepas dia orang gangguan jiwa dan gelandangan Saya sering bergabung di dalamnya Oh sebegitu Masya Allah Kalau Bapak sebenarnya agak terganggu gak Pak dengan hobi ibu ini yang hobinya mungkin nangkep Yudi Gijilang mohon maafnya gitu Kalau terganggu sebenarnya enggak Jadi hobinya memang hobi kemanusiaan Alhamdulillah kenapa gak didukung gitu Masya Allah Insya Allah bisa masuk surga sama-sama bareng Amin Kita cuma menghadapkan ridu Allah saja Masya Allah luar biasa Ya Nah inilah pemirsa yang luar biasanya nih ya Antara suami dan istri ini Ompak ya untuk mencari ridu Allah Ini saya doakan supaya jadi keluarga yang sakinah maaf Amin Oke ibu Sebenarnya sudah semenjak kapan sih ibu hobi yang nangkepin Yudi Gijil ini Kalau hobinya itu dari waktu saya masih gadis saya hobi Cuman belum ada keberanian membawa pulang Karena saya pun dulu belum punya rumah Jadi setiap ada rezeki Saya keliling diam-diam Untuk membelikan mereka makanan Atau membelikan mereka pakaian yang layak pakai Tetapi karena selama ini orang menganggap Berdekatan orang dengan orang gangguan jiwa adalah keanehan Jadi saya pun diam-diam melakukannya Tetapi berjalannya waktu Makin hari kegiatan saya itu Makin banyak yang saya lihat Saya pengen terus berbagi-berbagi Satu dua Mungkin ada yang melihat kegiatan saya Dan lama-kelamaan terdengarlah oleh keluarga Bahwa saya suka makan bersama orang gangguan jiwa Suka membawa orang gangguan jiwa ke toko baju Untuk membeli baju saat gajian Jadi banyak keluarga yang bertanya Kenapa hobi seperti itu gitu Kalau memang hobi seperti mau berbagi Kenapa enggak bangun masjid Kenapa enggak bangun-bangun membantu panti asuhan Saya bilang gangguan jiwa itu seperti sampah di jalanan Tetapi mereka ada Tetapi dianggap seperti tidak ada Dan aku pengen mereka yang lupa tersenyum Bisa tersenyum bersamaku Itu yang membuat mulanya aku terus mau berjuang Masya Allah Berarti sudah berapa tahun Bu? Itu dari semenjak Ibu gadis? Dari gadis tahun 2000 saya sudah mulai sih Selamat kuliah tahun 2000 Diam-diam Sudah nikah Suami pertama dulu agak komplain kan Tapi karena yang dinasihatinya mungkin agak bandel Nggak berubah-berubah juga Lama-lama dia pun ikut sesekali Dalam kegiatan itu Baru dia mungkin merasakan kegembiraan Dan akhirnya dia pun ikut Mendukung kegiatan kita Mohon maaf ini Ibu Apakah mungkin dari hobi Ibu ini Ya saya bilang kan Ngobati orang yang lebih geji Ibu mendapatkan Apalah gitu Selain kepuasan sendiri Misalkan ada yang memberikan uang sama Ibu atau apa? Kalau di jalanan itu Kami tidak pernah menerima uang Karena sampai sekarang nanti Ustadz bisa melihat di tempat saya itu Banyak orang yang sudah tinggal tahunan Tapi tidak mempunyai keluarga Kalaupun ada keluarga yang mengakuinya Itu setelah kita rawat Kita bersihkan, kita rawat Sampai dia gemuk, segar Mungkin baru keluarganya mengenali Artinya setelah Ibu rawat Udah kira-kira sehat Ibu ser Ada yang mengakui Ini keluarga saya loh Kemudian Ibu kembalikan lagi Iya, saya ambil Saya suruh Ibu pulang Saya ajari bahwa Beliau terkena gangguan jiwa Dan cepat diobati Dan ketidaktahuan masyarakat Membuat mereka menganggap gangguan jiwa ini Tidak bisa diobati Padahal Obatnya ada di pemerintah Cuma mereka tidak paham Atau kurangnya sosialisasi Bahwa gangguan jiwa bisa disembuhkan Artinya bisa sehat kembali Bisa sehat Ini Pemirsa nih Ternyata itu seperti penyakit juga Iya Penyakit yang tidak perlu ditutupi Jadi gangguan jiwa itu bukan penyakit yang aib Bukan kutukan Bukan penyakit yang sampai mati dia Seperti itu tidak Dia bisa sembuh Dan latar belakang orang gangguan jiwa itu Bukan orang-orang yang bodoh Banyak yang sudah serjana Dokter Polisi Atau apa saja Jabatan mereka bisa terkena gangguan jiwa Seingat Ibu Sudah berapa orang sih Yang ODGJ Yang sudah Ibu rawat Dan menjadi sehat Yang sudah kami rawat itu Pak Ratusan Ustaz Tapi yang sudah kita kembalikan itu Sudah banyak lah Sudah 128 orang Yang kembali ke keluarga Yang dulunya keluarga Tidak mau mengakui mereka Tapi kita share terus Perkembangannya Kegiatannya Bahkan mereka sekarang Sudah dijemput Satu persatu Masya Allah Luar biasa Iya Berarti sudah lama Beliau sampai ratus Berarti banyak orang gangguan jiwa Di Indonesia ini Banyak Sangat banyak Dan itu Ibu dapatkan di jalan-jalan Di jalanan Apakah rata-rata Ibu bawa Di rumah Atau ada yang Ibu rawat juga Di rumahnya Atau gimana Kalau daerah Yang bisa saya jangkau Itu nanti saya akan Ajari Bagaimana cara Merawat orang gangguan jiwa Bagaimana cara Memperoleh obatnya Tetapi bagi orang yang di jalanan Yang saya dapat gangguan jiwa Saya bawa Ke yayasan saya Saya obati Saya obati Saya bawa ke rumah sakit Walaupun mereka tidak punya identitas Ya saya biayai Seperti pasien umum Ibu sendiri Iya Dan sekarang ini ada gak bu Pas sini bu Ada Ada ya Ada Kalau di yayasan Ada Berapa orang bu Yang tidak ada gang Keluarga sama sekali Ada lima Yang ada keluarganya itu Ada sekitar tujuh Ya banyak bu ya Kalau di rumah sini Ada juga Di rumah sini ada Dari yang paling jauh itu Ibu dapatkan dari mana aja bu Pernah dari Palembang Pernah dari Padang Aceh Kemarin pernah dari Surabaya Dari Kuala Lumpur juga pernah Baru banyak juga yang tidak ada datanya Ustaz Dia ditanya dia tidak paham Dari mana Dan itu Ibu rawat sendiri Ibu rawat sendiri Saya kasih nama sendiri Berarti ada yang gak punya nama Dia tidak ingat Siapa namanya Masya Allah Ibu ada gak cerita menarik Ya diantara para ODGJ Yang pernah Ibu rawat Karena kan Kalau kita lihat Di pinggir-pinggir jalan itu Mohon maaf Ada yang gak Pakai-pakaian Ada yang Ya entah mandi Entah Tahun berapa terakhir kali Mungkin ya Rambutnya pun udah Gimbal Gimbal Gimana Itu mungkin ada pengalaman Ibu Kalau pengalaman seperti itu Biasa Kita hadapi Lain Lain anak binaan yang kita Temui Lain lagi ceritanya Ada yang saya ditendang Sama orang ganggu jiwa Diluda Dicakar Ada yang dipeluk Ada yang dapat hadiah Lagu Dinyanyikan Saking dia senengnya Ada yang Macam lah Ada yang dia meminta sesuatu Dia anggap saya ibunya Tetapi Mereka itu Mempunyai Satu hal yang Membuat saya Semakin rindu Dengan mereka Karena Saya berharap Walaupun mereka Tidak ada yang mengakuinya Ada kami berdua Yang tempat mereka Mengadu Apa mereka mau Dan kami Kalau tidak bisa berbuat Ada Allah Nanti yang minta Kami bermohon Kalau kita lihat Di pinggir-pinggir jalan itu Banyak orang UDKJ itu Yang sangar-sangar Boro-boro Kita Mau megang Nanggap Deketin aja Serampang lah Ada yang Bawa batu Nah itu Gimana tekniknya Untuk mendekatinya Teknik yang saya Tekankan selalu Ke diri saya Supaya menghindar Karena saya takut Binatang saja Kalau kita datangi Dengan sentuhan Dan kelembutan Dengan hati Yang tidak ingin Mencelakakannya Binatang saja Tahu bahwa kita baik Apalagi Manusia yang katanya Malu Allah Yang paling sempurna Jadi Dengan pendekatan Dan selalu berkata Jangan takut Kita teman Kita kawan Mereka akan menoleh Walaupun seberingas Apapun mereka Karena mungkin Bahasa yang seperti itu Yang mereka jarang dapatkan Karena orang gangguan jiwa itu Akan Menjadi brutal Karena sering dikasari Oh gitu deh Pak Bapak khawatir gak sih pak Kalau ibu lagi Jalan gitu Jumpa ada ODGJ Misalkan Coba berhenti pak Coba kita Dekatin Ada rasa khawatir gak Kalau ibu gitu Kalau khawatir bilang Ya pasti ada rasa khawatir Cuman Ketika dia Dekat dengan Mereka Saya ya selalu siap-siap Jangan sampai Ada sesuatu yang bisa Melukai istri saya Kan itu Nah jadi Intinya saya cuma sebagai Bodyguard aja Menjaga Menjaga ya Tapi selalu siap-sedia lah ya Siap-sedia insya Allah Insya Allah Tapi pernah juga kan ibu Kena Kena tendang Pernah Gara-gara kami ada Membersihkan Memandikan ODGJ Yang sudah sekian tahun Gak mandi Tapi dalam kondisi Dia sakit Nah gitu Sementara pakaiannya itu Sudah Sangat kotor Dan Terbuka lah uratnya Jadi saya bawa ke toko Saya bersihkan Begitu saya mau Buka bajunya Dia mungkin teringat trauma Trauma sesuatu Bahwa dia sering dikasari Dia tendang saya Saya tendang Tapi yang Menolong saya ODGJ Yang sudah stabil Jadi ODGJ stabil itu Langsung Ambil itu ODGJ Yang ngamuk ke saya Dia tendang Dan saya langsung Tangkap dua-duanya Saya bilang Jangan dia tendang saya Karena dia tidak paham Saya bilang gitu Saya bilang Jangan sakiti Ibu Saya bilang Kenapa kamu marah Cuma ibu yang mau Anggap saya Anak Mama saya aja Buang saya Dia bilang Nah gitu Tapi itu Tapi memang banyak sih Ada yang orang Di pasung Karena apa Sama orang tuanya Padahal sebenarnya itu Bisa ditangani Bisa Bisa banget Banyak Sudah pasien kita Yang Sudah Saya punya pasien Saya dapat laporan Bahwa dia di pasung Sudah 10 tahun Bahkan dia sudah Banyak mencelakai Anak-anak Tetapi mereka Tidak ada dana Saya datangi Dia dipasung Seperti binatang Telungkup Di ikat kiri-kanan Kakinya Sama tangannya Saya Buka Dengan nego Yang begitu Keras Karena keluarga Bilang Kalau nanti Dia mencelakai Orang lagi Ibu mau Membiayainya Ibu mau Nanggung disitu Iya Saya yang nanggung Saya akan bawa dia Ke rumah sakit jiwa Saya tidak punya Biaya saya Yang nanggung Aku bilang Jadi Sudah saya Urus Semuanya Data-datanya Dan saya bawa ke rumah sakit Jiwa Medan Setelah beberapa bulan Mereka mungkin mencari saya Adiknya Karena abangnya tadi Yang sudah gangguan jiwa Membuat ibunya juga depresi Mengurus abangnya Ibunya pun menjadi gangguan jiwa juga Tetapi si abangnya tadi Sudah kembali pulih Dan sekarang sudah kerja Menjadi tukang cuci piring Di rumah makan padang Ya bukan soal gajinya Tetapi mereka menganggap Orang yang sudah lama hilang Yang begitu miris Tengok kondisi si abang Tapi si adik sekarang Sudah bisa kerja Dalam satu rumah makan yang sama Jadi Dia bilang Ibu titi ya Iya Ibu Semua makanan jemaat berkah hari ini Tidak usah ibu yang bayar Dia bilang Kenapa Kamu siapa Abang saya lah Yang ibu lepaskan pasungnya Dan sekarang sudah bisa bekerja Dan ibu saya sekarang Sudah mulai stabil Bu Dia bilang Itu merupakan Suatu kegembiraan Kami lama cari ibu Tapi Belum bisa jumpa Baru ini jumpa Dia bilang Kebetulan saya beli Nasi di rumah makan Karena setiap Jumat Saya akan cari orang gangguan jiwa Di jalanan Dengan membeli makanan Berapa banyak Untuk dibagi-bagikan Di jalanan Khusus untuk orang Khusus untuk DGJ Dan orang terlantar Dan itu rutin bu Rutin Kalau kami ada waktu Pasti kami lakukan Itu biasanya Dananya dari Ibu Libadi Tetapi Karena sering melihat Postingan kami Banyak orang-orang Yang Saya rasa Mereka pun susah Untuk makan Tetapi Ibu saya mau sedekat tempe Ibu saya mau sedekat Daun ubi Ibu saya mau sedekat Aqua Gelas Aku bilang Untuk apa Saya mau ikut Jumat berkah sama ibu Tapi gak bisa ikut Karena kami harus cari lagi Bahan untuk besok dijual Kenapa ibu bagi dengan saya Ibu pun Penghasilannya kecil Dia bilang Kalau nunggu saya Kaya baru bisa berbagi Ibu Mungkin saya gak bisa Masuk surga Tapi Paling gak ikut-ikut Nyerempet-nyerempet Saat ibu masuk Kan saya senang Dia bilang Masya Allah Masya Allah Biasa Ibu nanti Boleh izin bu Kita lihat Beberapa pasien Boleh Boleh Nah Mirsa dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kita akan coba Lihat bagaimana Kondisi pasien-pasien Yang sedang dirawat Oleh ibu Teti dan keluarga Jangan kemana-mana Terus di Muslim Inspiratif Nah Mirsa Kali ini kita sudah sampai Di lokasi Dimana Teman-teman Yang UDGJ Sedang dirawat Ya ibu Di yayasan apa bu Cahaya hati kemanusiaan Cahaya hati kemanusiaan Masya Allah Oke daripada kita ngobrol sini Kejemur lama-lama bu Nanti saya makin hitam Langsung aja jumpai bu ya Oke Mirsa Langsung kita akan coba Jumpai beberapa pasien ya Nah ini pasien-pasien kita bu ya Iya Anak-anak dinaan kita Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang siapa ini bang Muhammad Imam Sauri Wah Muhammad Imam Sauri Abang siapa bang Nggak pernah kenal Nggak pernah kenal Nih Aku makin punya orang Berarti Ibu kalau kita lihat kondisi Bang Daud nih tadi ya Ini kakinya kok Mohon maafnya Kayak gini nih Ini sakit gak nih bang Sakit Udah lama Udah lama Ini kenapa dulu bang Dicelakai orang Dicelakain orang nih Dicelakain orang gimana Dibaco kah Ditabrak Banyak lah Ini sebenarnya apa nih Ini sebenarnya gini Dua tahun jalan Tiga tahun yang lalu Kami dapat Kabar bahwa ada Seorang gangguan jiwa Di jalanan Yang dalam kondisi kritis Penuh dengan luka Dan dianya Baru ditabrak Oleh mobil gitu Tapi terbiarkan di jalanan Jadi Kami datang Bersama relawan Menjemput dia Supaya dia bisa Dimanusiakan disini Oh artinya gak ada Yang ngobati gitu Gak ada Dibiarkan saja di jalanan Udah berapa tahun disini bu Ini udah dua tahun setengah Dua tahun setengah Masya Allah Kami beri namanya Daud Daud karena gak tau namanya Tidak tau namanya Asalnya pun gak tau Tidak tau Kita share pun Tapi tetap juga Tidak ada yang mengenali Tapi Sering ngamuk-ngamuk gak bu Enggak Alhamdulillah Anak-anak disini Tidak ada yang ngamuk-ngamuk Bagus semua ya Alhamdulillah Ini mon mapnya bisa jalan gak? Bisa jalan Coba sayang Bisa bisa jalan Bang Daud Nah jalan lah Jalan jalan Alhamdulillah jalan Udah tersesal baru tersesal Jalan jalan Nah jalan Nah bisa Oke udah bang Udah jangan lama-lama Lagi Aku mau ngetek Masya Allah Abang udah makan belum Abang udah makan belum? Udah Udah Ini pakein gil top Tanah-tanah Cica Yang berisi itu Oh gitu ya Aku Aku beren Ibu Ini mungkin gak Bisa disembuhin gak Sebelum kek Kemarin ada Beberapa orang Dari medis dateng Tetapi Mau di operasi Biaya operasi Kan mahal Satu Saya hanya mampu Untuk biaya Pengobatan kejiwaan Dan untuk mereka Kesehariannya Untuk biaya operasi Mereka tidak punya identitas Jadi kita tidak bisa Mau minta tolong Sama siapapun Oh gitu ya Iya Ini mohon maafnya Ini kan Tulang nih Ini Gak apa-apa Kulitnya gak koyak Kemarin ada tulangnya Yang mau keluar Tapi kami kasih dia bed rest Sekian lama Sehingga Tembusannya itu Agak tertutup Daging sedikit Jadi dia Tidak Tapi Kalau dia Tidak kami libatkan Dalam kegiatan Kadang dia mau Ikut lari Aku mau ikut Gitu Oh gitu ya Berarti bang Semangat juga ya Bang Biasanya kalau disini Sukanya ngapain sih bang Aktifitasnya Ngapain Dau Tidak Main-main Nyapu-nyapu Patah hati Emang Patah hati Kenapa Patah hati Punwa Patah cinta Patah cinta Oh iya Orang lah Siapa yang dibunuh Begitu ya Gitu Orang gitu Dibukai orang Jadi ibu gak pernah Coba menggali Masa lalu Bang ini Gitu Sering Tetapi belum ada Titik terang sih Nanti kalau kita Sebutkan alamat-alamat Atau daerah-daerah yang mungkin Dia ingat Dia gak ingat Tapi dari Logat bahasa dia Seperti dia Orang pesisir pantai Kalau dari logat bahasa Pesisir pantai Bisa berenang? Jago Berenang Jago Jago Oke makasih Bang Daud Oke makasih Bilanglah Makasih Nah kalau Bang Imam tadi ya Bang Imam udah lama disini bang Sudah pak Sudah berapa tahun ibu? Dua tahun setengah ya Dua tahun setengah Berarti tadi dari mana Dari ini Bantu-bantu bangunan Sudah bisa kerja ibu ya Iya dia kami ada Mau buka rumah Al-Quran Kebetulan Nanti Imam yang jagasannya enak ya Iya bu Dia seneng Kalau dua tahun lalu Kondisinya bagaimana? Kondisinya dia masih Dalam kondisi ngamuk Dengan waham Waham kebesaran Dan dianya Sulit untuk dikendalikan Masa itu Kalau sekarang ini Ya sudah bisa lah Cuman masih tetap dalam Rangkulan kita lah Sering ngamuk gak? Gak pernah ngamuk ya mam Enggak Bahaya Bahaya Bahkan dia jadi contoh Buat kawan-kawannya Bahwa Kita harus tetap Bayi ya mam ya Walaupun orang Menganggap kita Mengerikan Jadi kemarin Pernah ada cerita Waktu dia saya bawa Di Kegiatan Apa namanya Apa Di masjid Ramadan fair Dia nyanyi Berselawat Semua orang menjauh Bilang kayak gini Eh orang gila Kok bisa nyanyi Gak pernah nyanyikan mam Tapi ternyata mendengar Lagu-lagu yang imam menyanyikan Selawatnya Orang tercengang gitu Bisa berselawat juga Bang boleh gak selawat bang? Kita mau denger juga loh Boleh ya Coba Nanti kalau udah sehat baru boleh pulang ya mam Emang kalau ini identitasnya tau bu ya? Tau Tetapi dia tidak tau mau kemana Oh gitu deh ya Oh gitu deh ya Iya Apa-apa ya mam Enak disini kan pak? Disini kalau lengkap Kebutuhan saya Enak Tapi kan lengkap kan? Lengkap Emang ada yang gak lengkap? Ada Apa? Jajanan Oh jajanan Jajanan kurang Emang jajannya biasanya apa? Beli Beli jajanan ini lah Beli-beli kue Itu kan gak sehat Nanti kalau sering jajan di luar Itu nanti banyak makanan Yang kurang sehat loh Abang selama ini kan sehat kan? Alhamdulillah Jaran sakit kan? Ya Masya Allah Oke Ibu Boleh kita lihat yang lain lagi bu? Kayaknya kameramen kita udah mulai pagel itu Udah keringat Oke Mirza Kita jalan lagi Ini Cica Sini Nah Mirza Nah ini berikutnya Ada Atok ya Disini panggil bu ya Atok siapa? Ada nama ya bu? Kami panggil Atok aja Atok namanya siapa to? Sahala Sahala Oh Atok ada namanya Atok namanya Sahala Iya Masya Allah Atok umurnya inget gak? Aku masuk 95 lah 95 Bener gak gue panggil Gak ada identitasnya Kalau identitasnya gimana? Gak ada Jadi waktu itu kami Di Facebook Lagi viral Ada seorang kakek yang Dalam kondisi hujan-hujanan Berhari-hari Di jalanan Dengan kondisi yang begitu lemah Jadi kami sepakat Mas suami ambil Malam ya Pak Waktu saat hujan Dan Atok ini Kami bawa ke Puskesmas untuk dirawat Karena beliau waktu itu Perutnya dalam kondisi Gembung dan demam Setelah dirawat Dari Puskesmas setempat Kami bawa Karena dia tidak mempunyai tempat tingkah Oh bawa kesini ya Masya Allah Atok sehat kan Tok? Ya Sehat Sehat Masya Allah Ya begitulah sehat Nah pas pandangan kamu lagi Udah Sehat Udah makan kan Tok? Udah Masya Allah Udah dua kali makan Oh banyak makannya rupanya Oh banyak buat makan Makan layak Enak makan disini Tok? Oh sedang Sedang Tapi kalau identitas Udah pernah digali gak Bu? Sudah Tapi kita share juga Baik fotonya Baik kronologis Kita ketemu sama beliau Belum ada yang mengakui kenal Ataupun ngaku saudara Oh gitu ya Ya Masya Allah Atau enggak Rumahnya dimana Tok? Wah rumahnya banyak 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 rumah Rumah orang Ya rumah atulah Masya rumah orang Pinter juga tuh Bercanda Ya dimana aja mas Tidur Ingat Atau dulu Pernah tinggal dimana aja Sobat tuh Wah Kalau dikirakan Gak tercatat tuh Kalau saya sudah sampai Wah Tak kemana pun lah Kalau anak Atau Banyak? Banyak Katanya pun dia Belum pernah menikah Belum pernah nikah tuh Atau Atau ganteng dulu Belum pernah nikah tuh Ganteng dulu Gagang pelintang Gagang pelintang Ganteng kayak Gagang pelintang Masa enggak ada dulu Perempuan yang suka sama Atau Ya nyatanya Enggak pernah sekali Enggak mau Terima kasih Mungkin orang itu Enggak kenal sama Atau Mungkin Saya pun enggak kenal Betul juga Itu juga sih Berarti dulu Kalau apa Sering ngamuk enggak Enggak Kakek enggak pernah ngamuk Sekalilah berantem sama temennya Sampai kepala temennya bocor Jagoan ini ya Tapi sekarang Udah mulai agak penyabar deh Masya Allah Emang dulu gara-gara apa tuh Kalau bisa bergadu tuh Saya merah Yang pinjang tadi Jadi sakit hati mereka tuh Datang dan nyerang Wah diimbangnya Dipijaknya Iya sahabat Atau jagung silat dulu tuh Enggak Enggak ada silat Saya cek mau Masya Allah Berarti Atau ini termasuk yang Baik lah disini Membela temennya Oh iya benar Benar Nyatuh kalau masih muda Ini dulu bisa jadi superman Membela kebenaran Dan istimewanya Di tempat ini Ustadz Mereka ini Walaupun saling tidak mengenal Latar belakang Mereka menganggap saudara Tidak boleh ada yang tersakiti Satu minum teh manis Walaupun mungkin hanya sedikit Mereka akan bagi-bagi Dapat roti Saya Satunya saya bagi roti Roti itu akan dibawanya pulang Ke yayasan Saya bilang Untuk apa Mau dibagi-bagi Nah gitu Istimewanya mereka Seperti itu Itu apakah Ibu Kasih motivasi Atau Saya Saya selalu pernah bilang Sama mereka Kita bersaudara Jadi tidak ada yang Tidak bisa kalian ceritakan Ke saya Ceritakanlah Dan anggaplah saya orang tua Mungkin itu yang Tersugas di mereka Bahwa Kami adalah satu bagian Yang sama Berarti dulu Ibu jemputnya malam-malam Iya malam-malam Pak kemarin Pas diajak Ibu malam-malam Untuk jemput Atau Nggak ada rasa Waduh malam-malam pula Lagi besok aja Atau gimana Enggak Kayaknya Siap mendukung aja Untuk yang baik Masya Allah Kita siap mendukung Dan kita lihat pun Waktu kita sampai Keadaannya cukup Memprihatinkan Jadi begitu Jemput langsung Mau gitu Ibu Ada juga Meyakinkan dia Bahwa kita Orang baik Yang mau Bawa dia Karena dia sering Disakiti di jalanan Dia kalau dapat uang Dari pemberian orang Diambil anak preman-preman itu Jadi dia kira Kita bagian dari itu Jadi setelah kita bawa Kondisinya pun lemah Kita langsung rawatkan Dia dulu Masya Allah Jadi seperti itu Kondisinya Tapi sekarang Alhamdulillah Udah ganteng Udah ganteng Udah kayak 17 tahun ya Tuk Masya Allah Iya Tuk Iya 17 tahun ya Masya Allah Atau Disini Enak kan Tuk Ya Karena enak Orang nggak bisa Rau-raau Ya enak juga Emang Kalau Rahun-raun kan Nanti makan Susah loh Nanti Kalau ada yang Ngasih makan Kalau nggak ada Laper Nah dulu Atau Pas di jalan Punya uang Punya Tapi ya Begitu Uangnya Kecil-kecil Kecil Sering diambil orang dulu Duitnya Sering diambil orang Ada yang tinggal Ada yang tinggal digoni Uangnya Banyak nggak Tuk Enggak lah Nggak banyak Atau emang dulu Uangnya dari mana sih Tuk Uang yang Atau Minta-minta Tapi orang Ngelempar Pakai duit Ya ibu disana Ngembil saya itu kan Saya kan Dilempar Dua ribu Gitu ya Karena itu Oke lah Oke ibu mungkin masih ada lagi Boleh kita lihat Oke Oke Langsung kita jalan lagi Nah ini pemirsa Kita sudah sampai Di ruang Bangsal Cewek Ini bangsal apa Bu Bangsal itu dia boleh bareng-bareng Oh gitu ya Lebih daripada satu Bangunian berapa orang sih Bangunian saat ini tinggal dua Yang cewek Oh gitu Boleh kita masuk Bu Boleh Oke pemirsa Kita masuk dulu nih ya Assalamualaikum Assalamualaikum Eh mana jilbab Tadi Kenapa jilbuk Pakai dong jilbab Pakai ya dulu Biar cantik Oke pemirsa Beda ruangan antara Laki-laki dengan perempuan Pakai-pakai Pakai-pakai Kalau yang perempuan Bersih Masya Allah Tadi sempat ngintip yang laki-laki Agak Semerawat ya Ya biasa lah Oke disini ada Dua Pasien Yang ini namanya siapa Ibu siapa namanya Ibu 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 Berarti dari Bandung Bu ya Identitasnya yang ini tahu Identitasnya tidak tahu Oh enggak Ini tidak tahu Asal-usul tidak tahu Cuma dia Kita dapat laporan Bahwa Dia Di Apa Dari super truck Di buang Di buang Sama super truck Itu lu jumpa di mana Ibu Sebulo Di arah Sebulo Ibu kok bisa nyasar sampai sini Jauh banget loh Ibu Tidak tahu pulang Tidak tahu pulang Alamatnya ingat Di mana Biar dianterin Apalagi Apalagi Berarti dulu pernah ingat Enggak Tapi kalau dari apanya Seperti dari Apa Bu ya Jawa Barat Jawa Barat Masya Allah Eh si Cek mau pulang gak Enggak Kenapa gak mau pulang Enak disini Oh enak disini Iya Kalau dulu Gimana Dulu Ikut Orang kota Iya Sekarang Kata orang kota Antara ada Sebenarnya Udah makan belum Bu Udah dua kali Udah dua kali Kameramen saya Belum makan dari tadi Karena badannya agak kurusan sikit Udah kurang berapa on tadi Bang Masya Allah Tapi Bu Ini gak pernah Kalau yang perempuan gak pernah ngamuk-ngamuk Enggak Enggak ya Lebih Mereka ini udah lama Banyak juga yang perempuan-perempuan Tapi begitu kita posting Kita share Banyak yang Menjemput sudah Keluarganya kan Tapi kalau Tapi kalau yang mereka berdua belum Belum ada Belum ada Sudah bertahun-tahun disini kan Cek Udah berapa tahun Bu ya? Kalau ini udah Hampir tiga tahun Hampir bareng lah dekat itu Oh dua per tiga tahun Udah enak disini Masya Allah Tapi Biasa aktivitas mereka disini apa Bu? Nanti ganti-gantian Saya bawa ke rumah Jadi di rumah itu nanti Mereka kalau mau buat kue Bersih-bersih rumah Selain disini Sekali melihat dunia luar Oh gitu Kalau Bu Caca Bisa buat kue? Kalau bisa Biasanya kalau ke rumah Bu Teti ngapain? Ikut kerja Ikut kerja Kerja ngapain? Bersih-bersih? Nyapuk Siwa ada Kalau rumah Bisa gak berani Gak berani ya? Tapi Kalau apa ya Ngajak Udi Giji yang perempuan itu Lebih gampang berada laki-laki? Enggak juga Tergantung Tergantung Apalah terbelakang mereka Penyebab Oh gitu Kalau Bu Caca dulu gimana Bu? Enak sih Cuman dulu kan dia kurus Dia sempat kita obati juga Tapi sekarang sudah Lumayan sehat lah ya Cak Kemarin gak bisa baca Kita udah belikan kaca mata Sekarang dia udah bisa baca Al-Quran ya Cak Wah pinternya sih Bu Caca Pintar Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa coba baca Boleh baca Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah Betul Cata ya Cata ya Alhamdulillahirrohim Masya Allah Kameramen saya Ambil bergetar itu Kena rugi ya Masya Allah Oh berarti bisa Di sini diajari ngaji juga Diajari Iya Diajari Itu biasanya yang ngajarin ibu atau Kadang saya Kadang anak Kadang di solat sama Ini suami Bareng-bareng Masya Allah Pokoknya di tengah kesibukan kami Kami juga Rindu kebersamaan Kadang mereka kami jepur Rami-rami ke rumah Kita duduk bareng lah Sambil ngaji Sambil solat Sambil saya pun bisa bekerja Masya Allah Bulan Ramadan kemarin Kita ajak solat taraweh Di Masjid Agung Masya Allah Orang tau gak Pak Kalau ini mereka Ada yang tau Ada yang tau Ada yang gak Tapi mereka lebih kusuk juga Iya Dan selalu minta barisan di depan Iya Masya Allah Berarti ibu rajin solat bu ya Alhamdulillah Banyak ibu-ibu yang Menyumbangkan Mukuna-mukuna bekasnya Dan mereka selalu dapat kebahagiaan Masya Allah Alhamdulillah Kalau ibu yang sana Makasih ibu Masya Allah Agak geser aja kita Bu Cece makasih Sehat-sehat Oke Nah yang ini namanya Ibu siapa bu Angelina Siapa bu Siapa bu Siapa nama Karina Wati Karina Wati Tadi disini kami panggil namanya Maria Ini baru tau dia Karina Wati Baru denger Nanti ditanya lagi Beda lagi Oh gitu Setiap ditanya beda lagi namanya Tapi disini namanya Maria Maria dipanggil Kalau ibu ini Asal mulanya gimana Asal mulanya Kami Dalam Melakukan penjaringan Jumat Berbagi Kami Dapat laporan Bu Bu Karena kan Banyak yang sudah tau Dari postingan kami Bahwa kami peduli ODGJ Ada orang gengguan jiwa Di tong sampah Kasian kali Dalam kondisi kritis Langsung kami tinggalkan kondisinya Kami bersihkan Kami bawa pulang Dalam kondisi Sangat-sangat kurus Dan dia tinggal disini Dulu di daerah mana ibu? Tubing tinggi Tubing tinggi Sangat kurus Sangat kurus Kami timbang 25 kilo 25 kilo? Iya Waduh Ikut sampah Karena dia suka Ngumpuli sampah di badan Hah? Ngumpuli sampah Sampahnya baru kena Rajia semalam Sampahnya biasa dikumpul Sampah apa bu? Kertas-kertas Daun-daun Nanti dia anggap itu uang dia Oh gitu Ya kumpul kita bilang Itu bukan uang Dia kata ketawa aja Dan dia ikat nanti kuat-kuat Di badannya Supaya Banyak muatannya Sampai badannya terkadang lecet Sangin banyaknya uangnya tadi ya Jadi sekarang uangnya dimana Bu Maria? Ada sudah Ada sudah ada abang Tapi Pak Cini tanya Duit dia dimana Yuk taro? Ada kak Ada kak? Lagi merajuk Oh iya Habis kena Rajia Kena Rajia Oh gitu Tapi kayaknya Kalau dari logat bahasanya Dari Dari Sepertinya Kayak dari Malaysia Bu Maria dari mana? Ada dari Lupa ya Eh dulu Yuk duduk kemana? Sebelum balik ke Sebelum balik itu Tinggal dengan budak-budak Budak mana? Yang ringkasan satu Lepas itu Di mana? Apa nama? Apanya? Kampung itu apa nama? Kampung Puncak Satu Puncak Satu? Buat apa kerja sana? Ah Lepas Orang kerja Kerja apa? Kerja orang Kerja sawit Kerja berlumput Kerja berlumput Kerja berlumput you? You jago budak-budak tu? Tak ada Kalau hidang-hidang masak Masak tak jadi Oh you masak Dan nak hidang masak? Ya Berarti jago masak Ibu Maria ni Masak Tapi masak dia Suka dia lah Eksperimennya yang aneh-aneh Contoh yang aneh itu gimana? Contoh nanti cabai dibakarnya Ditaruhnya garam Dimakan Itu yang makan rumah Iya Buat dia aja Jadi ibu kasih kebebasan juga Untuk masak Tapi terkontrol Karena kita kan ada juga Petugas untuk Melayani mereka Tegang masaknya ada Berapa orang Karena semua Anak binaan kita ini kan Satu dapur kita Jadi makan Gangguan jiwa Dengan makan kami Sama Sama Apa yang ibu makan Mereka juga makan Masya Allah Ibu Pinter masak ibu Biasanya suka masak apa Bu Maria Biasanya masak kue lah Selalu Kue apa? Kue biskot Dan kue lapis Lalu kue Biasanya masukkan di pub saluran Dengan biskot Biasanya biskot Dengan air minum Biasanya biskot Biasanya biskuit Oh biskuit Biasanya biskuit Masak roti Ada Benar-benar masak roti Dia disana gak dikasih Masak roti Karena dia aneh-aneh Buatnya Nanti dia campur Tahu apa-apa kan Jadi sama orang dapur Gak dibagi Paling dia buat minum kan Minum apa? You sering buat minum apa Air oranye Air oranye Jus 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 jeruk Campur apa? Air oran Campur Seligi Seligi Jadi mana pula sih Dia boleh dimakan Gimana? Jus jeruk Aduh Gitu lah Aneh-aneh dia Oh gitu dia Nanti disuruh Btci ikan Insangnya Dia Cuci Keringkan Dia bagi kerupoh Dia bagi Tepung Dia makan Digoreng Insangnya? Insang ikan Kita marah pun dia Malah Marah Tapi katanya sempat Kena gula juga Iya Sampai maaf ini Luka-luka Di sini Ini sekarang lagi Lecet ini Di obat Oh Berarti karena hobi Banyak minum Bukan Dia juga Sering ikat-ikat Kertas tadi Biar sejangan tau saya Karena kan saya Setiap bulan Dia ikat-ikat Jangan nampak badannya besar Upaya ikatannya itu Enggak dibuka-buka Panas Jadi kulitnya matang Bisa kerasan Dibuat gitu ya Eh Pak Cini tanya Yuk Nak dibawa balik mana Mbak Dianta Dia Nggak ada saudara Jadi nanti-nanti Yuk tak nak balik ke? Tidak Saya harus balik sana Tidak Bila Yuna balik Ayo boleh antarlah Dengan Pak Cini Wah Kalau balik Masa sana Harta Berapa banyak Sekalipun Memang Mereka tanya Yuk punya harta mana Gitu Oh Bu Disini tinggal enak gak bu? Enak Enak Rasa badan Halo Ibu Pinter ngaji gak? Kalau ngaji Tak boleh lah Tak pernah ada Satu Tak boleh Tak boleh lelas Tidak Yuk pandai baca Al-Quran ke? Ngaji tak boleh Tak boleh ingat Tak boleh ingat? Lupa mungkin ya Tak boleh ingat Subtitel nanti Diterjemahin Nanti Oke Nampaknya Waktu kita sudah habis Jadi Makasih banyak Misalkan nanti Sebenarnya masih ada lagi Perjalanan kita nih Yang di luar Belum kita liput Ya Misalkan nanti Di waktu berikutnya Di episode berikutnya Kita Kalau Ibu ada waktu Selalu ada waktu Masya Allah Alhamdulillah Intinya berbagi Untuk umat Alhamdulillah Oke Mungkin Terakhir Ibu Ada gak pesan-pesan Yang mau disampaikan Sampu Mirsa Ya mumpung Nanti bakalan kita tayangkan Ke TV Yang disebarkan di Medsos Ada gak yang mau disampaikan Perihal mungkin Ajakan kepedulian Atau juga mungkin Mau dipromosin Ada yang kenal gak Sama Salah satu pasien-pasien kita Yang gak ada identitas Tolong Share video ini Karena dengan mengeser Adalah cara kalian Membantu mereka Untuk bertemu Dengan keluarganya Dan memberikan Paham kepada orang Di luar Bahwa gangguan jiwa Ini bukanlah Orang-orang yang Dianggap sampah Tetapi mereka Perlu dukungan kita Karena Mereka adalah Orang yang tidak berdaya Kalau kalian bukan Bagian dari orang Gangguan jiwa Paling tidak Kalian maulah Membantu dengan Mengeser kegiatan ini Supaya mereka Bisa dipertemukan Oleh keluarganya Dan Saya sendiri Walaupun tidak ada Bantuan dari pemerintah Tapi saya yakin Kegiatan kemanusiaan ini Adalah suatu kegiatan Yang pasti diriduai Allah Dan saya tidak akan Pernah ragu Untuk tetap Melanjutkan kegiatan ini Terima kasih Ibu Semoga Tetap dalam lindungan Allah Dipermudah sama Allah Untuk Yang merawat Teman-teman Yang sedang Bisa kita bilang Sedang sakit Semoga Cepat sehat Buat teman-teman Semua yang disini Ibu juga tetap sehat Untuk merawat Semangat Ya makasih Pak Udah Jadi bodyguard Ibu Selama ini Masya Allah Semoga jangan bosen-bosen Untuk Nah Mirsa Dimanapun Anda berada Cukup Sampai disini Perjumpaan kita Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Mohon maaf Atas segala kekurangannya Langsung kami tutup Dengan subhanakallah Mumpi hamdika Shadu ala ilahi lantai Sampai jumpa di pertemuan berikutnya